Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Aminuddin, Kepala MTSN UITB Terdunan Wedung Demak. Saya pengguna Ubuntu dan juga Blankon Linux. Ijinkan kami berbagi materi tentang pengetikan Aksaro Pekon dengan menggunakan komputer sistem operasi Ubuntu. Apa itu Pekon? Pekon adalah abjad Arab yang digunakan untuk menulis Aksara Nusantara seperti Jawa, Sunda, atau Bahasa Indonesia itu sendiri. Ada beberapa huruf seperti huruf P, C, G, NG, NY yang tidak dapat terwakili bila ditulis dengan huruf abjad atau huruf hija'iyah murni. Karena itu perlu ada penyesuaian sehingga muncul yang disebut Aksaro Pekon. Walaupun begitu, sebagian besar huruf-huruf Pekon tadi dapat kita temukan pada daftar Unicode Arab, Arabic Unicode. Oleh karena itu, pada salah satu sesi di Genom Asia Samir di Gersik pada tahun 2019, Pak Aftian pernah mengajak kami membuat file yang berisi layout keyboard Pekon, kemudian diberi nama JV, kemudian disimpan di folder OSR, share, X11, XKB, simbol. Dengan cara pakaftian ini, pengguna komputer dapat mengketik background secara mudah, sesuai dengan layout yang diinginkan. Akan tetapi, cara seperti itu mungkin agak susah bagi pengguna awam. Pada Ubuntu 20, saya malah menemukan file JV, tetapi sayangnya file JV tersebut tidak berisi layout keyboard Pekon, tetapi berisi layout keyboard Aksoro Jowo Bono Coroko. Jadi, penamaan JV itu tidak bisa digunakan untuk Aksoro Pekon, jadi perlu nama yang lain. Adapun di madrasah kami sebenarnya, di MTSN UITB, mayoritas dari kami masih asing dengan layout keyboard, selain keyboard yang biasa kami gunakan, yaitu English. Maka solusinya, kami pernah mencoba memanfaatkan on-screen keyboard. Pada on-screen keyboard ini, sebenarnya kami dapat melihat bahwa beberapa Aksoro Pekon itu sudah ada ketika kita menggunakan keyboard Arab. Akan tetapi, kami masih kesulitan menggunakannya. Jadi, kami mencoba menggunakan virtual keyboard yang lain, yaitu dengan memasang aplikasi on-board. Pada aplikasi on-board, kami bisa mengetik lebih banyak Aksoro Pekon, seperti huruf C, P, N, G, N, Y. Jadi, ada lima Aksoro Pekon yang sudah bisa kami gunakan, yaitu dengan mengaktifkan tombol ALTGR. Walaupun belum lengkap, jadi belum ada Aksoro Pekon pada on-board, ini sudah sangat membantu. Alternatif yang lain, kadang kami terpaksa mengetik Aksoro Pekon dengan huruf abjad Arab hijaiyah murni. Jadi, misalnya huruf P, ya diketik pakai huruf V, huruf N, G, diketik menggunakan huruf A, tapi ini tentu saja bukan cara yang ideal. Oleh karena itu, harapan kami, satu, keyboard Pekon ke depannya bisa langsung tertanam pada Genom dan Ubuntu, sehingga pengguna awam seperti kami di madrasa, itu tinggal menggunakannya saja. Harapan yang kedua, on-screen keyboard bisa digunakan untuk mengetik Pekon juga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.